Halo teman-teman di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara membentuk otter agar terlihat besar dan kekar terutama di bagian kepala leher dan dada. Pertama-tama jangan sekali-kali kalian memanjakan otter kalian, rawat otter kalian sewajarnya saja seperti pada umumnya, cukupi kebutuhan makanannya jangan sampai kekurangan gizi pada otter kalian. Pilihlah bahan otter yang tepat dan berkatu ranggan yang bagus dari mulai kepala dan bentuk badannya. Carilah otter yang pas dan sesuai dengan keinginan hati kalian. Jangan asal-asalan dalam membeli atau mengadopsi otter karena ini menyangkut nasib otter yang akan kita jadikan hewan peliharaan. Kita harus benar-benar selektif dalam memilih otter dan jangan asal-asalan contohnya. Ah tidak masalah yang penting membeli otter bisa jinak dan bonding sudah cukup. Tidak bisa seperti itu teman-teman. Kalau pemikiran kalian seperti itu pasti akan ada ketidakpuasan dan penyesalan ketika kalian melihat otter milik orang lain yang terlihat lebih bagus dan besar atau mukanya terlihat lebih bagus dibanding punya kita. Pasti kalian akan merasa tidak puas dan ingin mengganti otter kalian. Alhasil otter kalian akan kalian biarkan dan mungkin tidak kalian rawat seperti waktu ketika kalian pertama kali mendapatkannya. Dan ujung-ujungnya pasti otter kalian akan kalian terlantarkan dan kalian jual. Oke teman-teman jangan berlama-lama langsung saja kita ke poin pembahasannya lakukan tips ini pada otter kalian. Tips yang pertama, lakukan setiap selesai dia makan. Usahakan untuk memandikannya minimal 3 kali dalam sehari jangan sampai otter kalian kekurangan air. Karena akan menyebabkan otter kalian dehidrasi dan mudah pilek dan nafsu makan pun akan menurun. Tips yang kedua, cukupi kebutuhan otter kalian dalam makanannya. Jangan kalian kasih makan cat food setiap hari, tidak akan bisa gemuk dan bagus bulu otter kalian. Kalau ada yang bilang otter saya gemuk bulunya bagus mengkilap hanya memakan cat food setiap harinya itu mustahil ya teman-teman. Tips yang ketiga, berilah minyak ikan dan vitamin yang cocok untuk otter kalian. Tanpa itu otter kalian tidak akan bisa maksimal dalam pertumbuhan badannya. Di sini poin pentingnya. Tips yang keempat, sering-seringlah mengajak jalan-jalan di pagi atau sore hari agar badan otter kalian padat dan berisi. Tips yang kelima, berikan dia kepala ikan lele yang agak besar yang batok kepalanya sudah agak keras. Gepre sedikit agar supaya memudahkan otter kalian menggigitnya. Di sini bertujuan untuk merangsang atau membentuk otot-otot rahang dan kepala pada otter kalian. Cara ini juga bagus dalam memelihara kesehatan gigi otter kalian lakukan minimal seminggu 3 kali cukup. Tips yang keenam, beri dia mainan boneka yang terbuat dari karet yang kenyal. Ini juga bertujuan untuk merangsang atau membentuk otot-otot rahang dan kepala pada otter kalian. Ingat jangan terlalu lama nanti rahang otter kalian malah akan sakit dan malah bisa otter kalian tidak nafsu makan. Lakukan tips ini selama 1 bulan dan lihatlah hasilnya. Seperti itulah perawatan yang saya terapkan pada bubu otter kesayangan saya. Semoga tips ini cocok untuk otter kalian. Selamat mencoba. Sub indo by broth3rmax